Amarana'a iqtisawman wihab lih Fa'amarana'a biljihadi piisabi lih Ash'hadallah ilahilallah dalla syarika lah Wa ash'hadallah muhammadan nabduhu wa rasuluh Allajila nabiya wa'adah wa musalli wa sallim La nabiil karim saygina muhammad wa ala alihi wa sallam Wa ajma'inamu ba'ad Wa qala ta'ala adu billahina shaytanir rajim Wa takum minkum ummatu yadu'una ilal khayyid Wa ya'murna'bil ma'ruf Wa yan ha'una'anil mungkab Wa ula'ikahumul mufla'in Alhamdulillah ikhwan dillah Dimana kena berada Sekalipun lewat virtual Alhamdulillah kita bisa berhasil terakhir Alhamdulillah Dengan silaturahmi ini Apa yang kita harapkan Apa yang kita ceritakan Khususnya untuk kebangkitan umat Islam Allah mempermudah perjalanan kita semua Amin Allah Di awal bulan rubul awal ini 1443 hijriyah Di bulan ini Dimana nabi kita Muhammad sallallahu sallam dilahirkan Tentu kita harus bersyukur pada Allah Karena wasilah beliulah Kita bisa mengenal sang pencipta Bisa mengenal akidah sahih Akidah yang sesungguhnya Akidah yang bisa Menjamin keselamatan kita Bagian kita di dunia dan daerah Setelah kita Maafkan kuji bersyukur Khusus Allah s.a.w Tentu kita sampaikan Adara musuhnya termulia Sayyidul Amdiya wal-Mursalim Nabi Muhammad s.a.w Tema yang diberikan Dari Panitia adalah Kewajiban ulama Menjaga Umat dari kerusakan paham kapitalisme dan komunisme. Saya tinggal di Cisaat, di Sukabuni, untuk mempunyai kewajiban untuk menyampaikan dan meruskan umat. Apalagi bahwa Sukabuni ini diakui mupun tidak salah satu kekuatan yang mungkin banyak. Diakui mupun tidak, Sukabuni ini banyak orang-orang komunis. Kenapa kami bisa menyatakan Sukabuni banyak komunis? Karena ada orang yang duduk di PRRI yang dia menyatakan, aku bangga mendiri anak PKI, sudah dua kali, jadi dapilnya Sukabuni. Ini diakui mupun tidak, ini sebagai indikasi untuk Sukabuni ini sangat banyak. Tapi kita sebagai ulama tentu tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan kepada umat tentang bagaimana bahayanya paham komunis yang menyatakan bahwa agama adalah sebagai racun. Agama sesuatu yang tidak boleh diterima dan akan menghalangi perjuangan mereka. Karena itu, ketika kita membaca salah satu ayat Al-Quran, Ketika kebenaran itu kita sampaikan, tentu kebetulan itu akan hancur. Jadi kita sebagai ulama harus benar-benar menyampaikan kepada umat bahwa tidak ada ideologi yang akan diterima oleh Allah yang bisa menjamin kebahagiaan kita, keselamatan kita di dunia na'erat adalah ideologi Islam. Jadi ideologi yang mengatur kehidupan manusia, agar manusia bisa selamat, bahagia di dunia na'erat. Bayangkan kalau kita melihat perjuangan Rasulullah SAW, ternyata Rasul itu membawa risalah dari Allah ini tidak semudah membalikkan tangan. Beliau itu mampu dan mau menyampaikan risalah dari Allah karena ada jaminan dari Allah, dijaga dari kejahatan manusia. Kita pahami di Al-Ma'idah ayat 67. Ya'il RasulAllahu Sampai. Rasulullah engkau sampaikan apa-apa yang telah aku turunkan kepadamu handaikan engkau tidak menyampaikan maka risalah ini tidak akan sampai terdekat tapi ada jaminan dari Allah Muhammad Allah akan menjaga engkau dari kejahatan manusia jadi Rasulullah membawa sebuah akidah di mana akidah ini akidah yang bisa menjamin keselamatan ketika kita bisa menyampaikan di masyarakat tentu akidah-akidah yang lain tidak akan masuk artinya ketika orang telah diberikan pemahaman dan akidah yang sahihah, akidah Islam yang sebenarnya sehingga sesungguhnya maka apapun akidah yang datang maka akan sangat mudah untuk ditolaknya, karena itu insya Allah sekalipun saya bukan seorang ulama untuk para masyai hanya seorang tukang jualan berdrog saya disini disibatuh tapi Alhamdulillah kami eksis untuk menyampaikan akidah ini dari pemahaman Al-Makurid kita sampaikan lagi bagaimana dari akli dari Al-Nakli dari Al-Quran dari hadith Rasul kita sampaikan semenjak dasar semenjak dini kita disampaikan bagaimana supaya mereka lebih mengenal Allah supaya mereka lebih mengenal bagaimana dari dalam beribadah kepada Allah dan pada akhirnya sehebat apapun ada hantaman dari akidah akidah yang lain ideologi yang lain maka ketika memiliki dasar yang sangat kuat maka insya Allah akan di jaga dan diperhari Allah diperhari Allah hapunten kasadayana pribados muatiasa ngiringan duikarengsek pergi persiapan pada angkat katasik ya teh minta dengan pesan waktos persiapan di bumi mualtiasa ngiringan duikarengsek kapunten antresohon selamat jalan kesadayana kedua anak diantos silaturahminah kasadayana menaunan orang sadayana bisa kumpul di surga Allah insya Allah kita yang ada di sini sekali lewat virtual adalah orang-orang yang benar-benar ingin izjil islam langsung salam alhamdulillah wabarakatuh